Seorang ibu, Yulianita, 39 tahun, warga jalan Punawarman, Pisangan, Ciputan, Rabu 15 Februari mendatangi kantor Komnas Perlindungan Anak untuk mengandungkan peristiwa yang dialami kedua anaknya. Kedua gadis tersebut, F, 14 tahun, dan D, 12 tahun, diperkosa tujuh lelaki yang menamakan dirinya sebagai Geng Sakau di sebuah rumah kosong dan di Kebun Singkong secara bergilir. Menurut Juli, peristiwa yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2011 itu memang sudah dalam tahap dakwaan terhadap kelima pelaku. Mereka juga sudah ditangkap petugas, namun Juli dan pengacarannya Jamie merasa tidak puas karena pelaku hanya dituntut dengan Pasal 285 tentang pecah bulan dengan hukuman 3 bulan penjara di Pengadilan Negeri Tanggerang. Atas kejadian ini, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait berjanji akan terus mengawal kasus ini dengan selalu mengingatkan hakim untuk memakai Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya bisa mencapai 15 tahun penjara. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ifat, Poskota TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.